1. Cara memegang raket dalam bulu tangkis adalah sebagai berikut, kecuali A. Cara backhand, B. Cara forehand, C. Cara Amerika, D. Cara Inggris, E. Cara Asia. Jawaban yang benar adalah E. 2. Dalam permainan sepak bola, untuk mengoparkan bola kepada teman dalam jarak dekat menggunakan kaki bagian, A. Tumit, B. Telapak kaki, C. Kaki bagian luar, D. Kaki bagian dalam, E. Kura-kura kaki. Jawaban yang benar adalah D. 3. Latihan menendang bola, yang bertujuan untuk menembakkan bola dengan keras, tetapi arah bola sering kurang terkontrol. Merupakan cara menendang bola yang menggunakan, A. Kura-kura bagian dalam, B. Kura-kura bagian luar, C. Pumbung kaki, D. Kaki bagian luar, E. Kaki bagian dalam. Jawaban yang benar adalah C. 4. Sikap badan yang benar saat menahan bola dengan telapak kaki adalah, A. Condong ke depan, B. Condong ke samping kiri, C. Condong ke samping kanan, D. Condong ke belakang, E. Condong dan membungkuk ke depan. 5. Tujuan dari memainkan bola basket adalah, A. Memasukkan bola ke basket lawan dan menjaga pertahanan, D. Mempertontonkan gerakan basket yang indah, C. Menjaga musuh yang membawa bola, D. Menciptakan poin sebanyak-banyaknya, E. Mengawal gerakan lawan. 6. Teknik menggiring bola dalam bola basket bertujuan untuk, A. Mengecoh gerakan lawan, D. Menerobos pertahanan lawan, C. Menyusup daerah pertahanan lawan, domper oleh posisi yang tepat guna mendekati basket lawan, E. Melakukan serangan balik. Jawaban yang benar adalah, D. 7. Salah satu pemain dari regu lawan melakukan pelanggaran ringan menarik baju lawan, pemain yang dilanggar akan mendapat, A. Throw in, D. Lie up shoot, C. Free throw, D. Technical full, E. Three point shooting. Jawaban yang benar adalah, A. 8. Macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis, antara lain, A. Smash, Buckhand, Lurus, B. Drive, Drop shot, Horizontal, C. Vertical, Lurus, Lob, D. Smash, Vertical, Lob, E. Forehand, Melambung, Datar. Jawaban yang benar adalah, A. 9. Pukulan drive dalam permainan bulu tangkis mempunyai sifat, A. Melambung, B. Melempar, C. Mendatar, D. Melayang, E. Menukik. Jawaban yang benar adalah, C. 10. Dalam permainan sepak bola, jika ingin mengoparkan bola jarak jauh, bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola adalah, A. Tumit, B. Pumbung kaki, C. Ujung kaki dalam, D. Kaki bagian luar, E. Kaki bagian dalam. Jawaban yang benar adalah, A. 11. Teknik memasuki finis yang benar pada perlombaan lari adalah, A. Meloncat ke garis finis, B. Menggapai pita finis dengan tangan, C. Melambatkan lari, D. Menoleh ke belakang, E. Membusungkan dada. Jawaban yang benar adalah, E. 12. Berikut ini adalah termasuk nomor-nomor lari jarak pendek, kecuali, A. 400 meter, D. 300 meter, C. 200 meter, D. 100 meter, E. 500 meter. Jawaban yang benar adalah, E. 13. Sikap posisi jari-jari tangan saat melakukan start jongkok adalah, A. Ujung jari tangan membentuk V, B. Kedua tangan di belakang kaki, C. Ujung jari rapat menempel ke tanah, D. Kedua tangan mengepal di tanah, E. Telapak tangan semua menempel ke garis start. Jawaban yang benar adalah, A. 14. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip jarak menengah, kecuali, A. Badan harus selalu rileks selama lari, D. Pada waktu akan mencapai finis kurangi kecepatan larinya, C. Usahakan berlari dengan kecepatan yang tetap, D. Bila ingin melampaui lawan sebaiknya dilakukan pada lintasan lurus, E. Secepat mungkin mengambil posisi sebagai pelari terdepan. Jawaban yang benar adalah, B. 15. Yang harus diperhatikan saat mendekati finis adalah, A. Mengurangi kecepatan dan berdoa, D. Menengok lawan, C. Mempercepat melebarkan langkah, D. Melompat sebelum melewati garis finis, E. Memperlambat langkah. 16. Suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan dalam upaya membawa titik berat badan setinggi dan secepat mungkin jatuh adalah pengertian dari lompat, A. Indah, B. Tinggi, C. Harimau, D. Galah, E. Jauh. 17. Condongkan badan ke arah dalam pada bagian yang lengkung adalah teknik, A. Bertolak, D. Melewati mistar, C. Mendarat, D. Ancang-ancang, E. Menolak. Jawaban yang benar adalah D. 18. Menggunakan seluruh punggung dibantu dengan lengan adalah latihan teknik, A. Mendarat, B. Bertolak, C. Ancang-ancang, D. Melewati mistar, E. Mendarat. Jawaban yang benar adalah A. 19. Hal-hal yang harus diutamakan dalam lompat tinggi adalah A. Masukilah dengan kaki tolak, D. Turunkan kepala dan bahu, C. Angkatlah kaki ayun dengan gerakan lompatan, D. Tinggikan pusat gravitasi pada langkah terakhir, E. Angkat kaki tolak bengkok ke arah lutut. Jawaban yang benar adalah B. 20. Prinsip bela diri pencak silat adalah sebagai berikut, kecuali, A. Mencari musuh, B. Tidak mencari musuh, C. Seorang pesilat berbuat hal-hal yang dapat mencela diri, D. Tidak memancing kericuhan, E. Pembelaan diri merupakan prinsip utama dari pencak silat. Jawaban yang benar adalah A. 21. Tujuan latihan kayang adalah untuk melatih otot, A. Tangan, B. Pinggang, C. Perut, D. Badan, E. Leher. Jawaban yang benar adalah B. 22. Yang dimaksud dengan kelentukan adalah, A. Kemampuan bergerak pada ruang gerak sendi, B. Kemampuan bergerak pada waktu yang lama, C. Kemampuan otot menghadapi suatu tahanan, D. Kemampuan bergerak dengan cepat, E. Kemampuan mengangkat beban yang sangat berat. Jawaban yang benar adalah A. 23. Kemampuan membangkitkan tegangan pada otot untuk menghadapi tahanan disebut, A. Daya tahan, B. Kelentukan, C. Kecepatan, D. Kekuatan, E. Kelenturan. Jawaban yang benar adalah D. 24. Berikut dengan manfaat jika seseorang memiliki kekuatan otot yang baik, kecuali, A. Mengurangi terjadinya cedera, B. Menunjang efisiensi gerak, C. Memperbaiki komposisi tubuh, D. Sebagai daya penggerak tubuh, E. Menghindari kelainan pada otot. Jawaban yang benar adalah A. 25. Salah satu bentuk latihan meningkatkan kekuatan otot tungkai adalah, A. Push up, B. Backlift, C. Sit up, D. Squat jump, E. Sutleran. Jawaban yang benar adalah D. 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 Terima kasih.